Intro Pemirsa menanggapi adanya isu inflasi yang terjadi di Kabupaten Tanaturaja Pemerintah daerah setempat menggelar operasi pasar murah yang bertujuan untuk pengendalian inflasi daerah dalam rangka menyambut Natal 2022 dan menyongsong tahun baru 2023 Kegiatan ini diadakan di Gedung Tamuan Malik, Kota Makale pada tanggal 15 Desember dan akan berakhir sampai 21 Desember 2022 Operasi pasar murah ini dihadiri Wakil Bupati, Kajari, Kadis Perindak, dan Ramil 01, Kapolsek Makale, para camat, dan lurah serta masyarakat Sebanyak 8.000 paket sembako digelontorkan Dinas Perindak ke-19 Kecamatan yang ada di Tanaturaja Dr. Sadrak Tombek, Wakil Bupati Tanaturaja menjelaskan Kegiatan operasi pasar murah digelar agar masyarakat tak lagi risau akan adanya isu inflasi Berikut keterangan lengkap Dr. Sadrak Tombek saat dikonfirmasi di Aula Tamuan Malik Kegiatan operasi pasar murah kali ini diperkatkan di inisiasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tanaturaja merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat, keluarga supaya tidak terkena dampak inflasi yang kemungkinan bisa terjadi pada bulan Desember ini dalam menjambut Natal dan Bagun Baru Bulannya paket pasar murah ini bisa bermanfaat di masyarakat bermanfaat di keluarga dengan sukacita dengan penuh damai dalam menjambut Natal dan Bagun Baru Terima kasih Shalom Assalamualaikum Wr. Wb Dari Tanaturaja Sulawesi Selatan Disputar Kita News Studio Channel Muhammad Hanif mengabarkan di Memberiежatan Dari Tanaturaja Sulawesi Nomor Sekarang Tersama Dari Tanaturaja Sulawesi cioè ho Dari Tanaturaja Sulawesi Aottенты Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton